Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan mengenai standar operasing prosedur tentang pembelianan hardware disini nomor SOP yaitu a.ii.sop.002-2024 untuk revisinya 01 dan tanggalnya tanggal 1 bulan 5 2024 halaman 1 per 12 yang pertama disini ada tujuan sebagai acuan mahasiswa dalam penerapan langkah-langkah untuk mengurangi kerusakan dan pemeliharaan pada hardware komputer sehingga terpelihara dengan baik yang kedua ada ruang lingkup SOP ini berlaku untuk semua perangkat keras yang digunakan di dalam organisasi termasuk server, desktop, laptop, printer, peralatan jaringan, dan peripheral lainnya yang ketiga referensi disini saya mengambil contoh SOP dari Google yang keempat ada distribusi yang pertama staf amik taruna probolingo yang kedua mahasiswa amik taruna probolingo yang kelima yaitu ada tanggung jawab dan memenang yang pertama manajer IT yang berwenang mengawasi manajemen perangkat keras dan memastikan kepatuhan terhadap SOP yang kedua teknisi IT yang berwenang melaksanakan tugas-tugas terkait perangkat keras sesuai dengan SOP ini yang ketiga yaitu pengguna yang berwenang melaporkan masalah perangkat keras kepada tim IT dan mengikuti panduan penggunaan yang keenam ada ringkian prosedur yang pertama petugas melakukan pengecekan pada hardware komputer yang kedua petugas membersihkan hardware komputer dengan alat pembersih yang ketiga petugas memberi arahan kepada user atau pemakai untuk selalu melakukan shutdown setiap kali mematikan komputer yang keempat petugas memberi arahan kepada user atau pemakai untuk selalu memutuskan aliran arus listrik yang komputer setiap kali selesai digunakan yang kelima petugas melakukan pemeliharaan hardware setidaknya satu bulan sekali dan segera melakukan perbaikan apabila sewaktu-waktu ada kerusakan yang ketujuh yaitu disini ada diagram alir prosedur Pertama, petugas meminta izin melakukan pemeliharaan Lalu, jika tidak disetujui petugas tidak dapat melakukan pemeliharaan Sedangkan, jika disetujui maka petugas melakukan pengecekan dan pemeliharaan hardware Kemudian, petugas akan mengecek apakah ada kerusakan atau tidak Jika ada, maka petugas akan melakukan perbaikan Dan sebaliknya, jika tidak ada kerusakan maka petugas akan melakukan pembersihan pada hardware Kemudian, selesai SOP ini disiapkan oleh supervisor IT yaitu Nalita Suci Sugiyati dan disiapkan oleh manager IT yaitu Diana Sarifa Sekian untuk penjelasan SOP pada pemeliharaan hardware Kurang lebihnya, saya mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb